Jembatan penghubung dua kecamatan di Lumajang, Jawa Timur, Jebol, dengan lebar kurang lebih dari 1 meter. Diduga kerusakan terjadi karena usia jembatan terlalu tua dan banyaknya truk pasir yang melintas melebihi tonase melintas di jembatan tersebut. Beginilah kondisi jembatan jalan kabupaten yang berada di desa Tumpeng, kecamatan Candipuro, Lumajang. Jembatan sepanjang kurang lebih 3 meter ini berlubang di bagian tengah dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Menurut Kepala Desa Tumpeng, kerusakan yang terjadi di jembatan tersebut terjadi sejak satu minggu kemarin. Diduga kerusakan jembatan terjadi karena banyaknya truk pasir yang melebihi tonase melintas di atas jembatan tersebut. Selain itu konstruksi bangunan yang sudah tua juga diduga menjadi salah satu penyebab rusaknya jembatan. Karena takut jembatan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, warga sekitar dan sadgas keamanan desa mengatur lalu lintas kendaraan dengan cara buka tutup. Karena jembatan tersebut merupakan penghubung antara dua kecamatan, yakni kecamatan Candipuro dengan kecamatan Pasru Jambi. Ya dengan banyaknya muatan pasir atau dump truck yang melebihi kapasitas dari seharusnya yang diberikan, mungkin dari itu mas. Jembatan itu sehingga jadi berlubang dan kita selaku pembiak desa bersama warga sudah pernah, kalau tidak salahnya dua kali mas. Yang saya sendiri sama warga itu memberikan istilahnya tanggapan yang pertama gitu loh mas, biar tidak menimbulkan kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya memohon kepada yang terkait, kalau bisa segera digunahin karena itu alternatif dari Lumajang ke Candipuro, apalagi penghubung dua kecamatan yaitu Pasru Jambi dan Candipuro. Ya ini karena rawan, apalagi dilewati oleh angkutan roda empat yang memiliki beban yang berat, saya harapkan sementara tidak melewati jalan ini dulu. Ya termasuk mobil pribadi, kendaraan roda empat agar berhati-hati, ya terutama malam hari. Tapi kami sudah imbau warga masyarakat sekitar untuk mengetahui situasi kondisi di jembatan ini malam hari supaya dipasang penerangan. Ya sebelum nanti kerusakan ini diperbaiki oleh OPD atau intansi yang berwenang. Petugas polisi mengimbau kepada pengguna jalan untuk lebih bersabar pada saat melintas di jembatan tersebut. Sementara untuk anggutan barang roda empat dilarang melintas di jembatan tersebut. Karena kondisi jembatan sangat mengkhawatirkan.